Baik bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di Abil Maywa Channel Jadi teman-teman channel ini merupakan channel pendidikan Tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan Microsoft Office serta tips dan tricks komputer Jadi pada video kali ini Bapak Ibu ya Kembali lagi admin akan membahas informasi terbaru ya Terkait kejelasan nasib sementara untuk P2 P3 status TP Dan inilah nilai positif jika misalkan observasi berubah menjadi Tes cat UNBK untuk P2 P3 status TP Tes cat UNBK itu tidak sama dengan tes pelamar umum Materinya seputar observasi Jadi sebenarnya disini beredar informasi bahwa Observasi P2 P3 dihilangkan nantinya di P3K Guru 2023 Dan digantikan dengan tes cat UNBK Banyak yang salah tafsir disini menganggap bahwa nantinya tes cat UNBK P2 dan P3 Itu akan sama dengan tes pelamar umum Itu salah Bapak Ibu ya Saya yakin dan percaya ya Meskipun Juknis belum ada Tapi admin berasumsi bahwasannya Untuk tes cat UNBK untuk P2 dan P3 Itu akan berbeda dengan tes pelamar umum Nah disini kami mendapatkan beberapa informasi dari berbagai sumber Salah satunya di channel youtube calon guru teman-teman ya Disini dikatakan bahwa tes cat UNBK sebenarnya itu tidak sama dengan tes pelamar umum Itu materinya seputar observasi Jadi nantinya observasi itu tidak lagi dilakukan oleh kepala sekolah Bapak Ibu Tapi nantinya akan dilakukan oleh diri sendiri Artinya Bapak Ibu yang akan melakukan observasi terhadap diri sendiri Dengan menjawab soal di aplikasi cat UNBK Jadi materinya bukan seperti matematika, biologi, kimia Nah seperti itu kemungkinan Bapak Ibu ya Kecuali misalkan ada perubahan Tapi kalau misalkan materi P2 dan P3 itu seputar pengetahuan umum Seperti matematika, biologi dan sebagainya Saya rasa akan berat ya bagi P2 dan P3 untuk lolos lagi menjadi SNP3K Bukan meremehkan sebenarnya teman-teman ya Kita kan sekarang ini jarang dites lagi Karena kita 1-2 tahun terakhir hanya melalui observasi Jika harus tiba-tiba belajar kembali untuk ikut tes cat UNBK Seperti halnya pelamar umum Itu akan sangat susah Dan saya rasa waktunya mepet juga teman-teman Kemudian mental dan psikologis dari teman-teman P2 dan P3 Pasti juga terganggu Karena tiba-tiba aturan diubah dari observasi ke tes cat UNBK Sehingga admin berkesimpulan Bahwa apa yang dilakukan oleh Prof Nunuk Sebenarnya itu untuk kebaikan P2 dan P3 Karena kenapa tes cat UNBK dengan materi seputar observasi Itu jauh lebih mudah ketimbang Bapak Ibu Diobservasi oleh kepala sekolah Itu menurut hemat admin Seperti itu ya Dan ini menurut prediksi saya Admin belum menjamin 100% karena belum ada juknis Tapi tidak apa-apa kita bahas sekarang Bapak Ibu ya Langsung saja Nah disini yang pertama Bapak Ibu perlu ketahui Yang paling aman disini sebenarnya adalah pelamar P1 Kenapa? Ini pelamar P1 Itu ada indikator kelulusannya P1 itu yang berjumlah 62.645 Itu sudah lulus passing grade Bapak Ibu Jadi ketika nantinya terbuka seleksi P3K Guru 2023 nantinya Maka P1 ini itu tinggal menunggu penempatan Tinggal diangkat menjadi ASN P3K Guru Alasannya kenapa? Kenapa tidak dites ulang juga? P1 itu Bapak Ibu tidak bisa lagi dites cat UNBK Kenapa? Rasanya tidak adil Kenapa tidak adil admin? Karena P1 itu Bapak Ibu perlu ketahui Itu sudah ada indikator kelulusannya Mereka ini sudah lulus passing grade Jadi wajar kalau P1 ini menjadi prioritas utama Untuk dituntaskan pemerintah di P3K Guru tahun 2023 Bapak Ibu ya Seperti itu Nah kemudian informasi yang kami dapatkan disini dikatakan bahwa Untuk P3 tanpa penempatan itu artinya tidak lulus Kenapa dikatakan tidak lulus? Karena ya kebalikannya tadi Karena P3 ini tidak mengikuti tes sosiokultural manajerial Dalam artian tidak ada indikasi Dan tidak ada indikator lulus passing grade Jadi secara otomatis P3 ini harus dites lagi Tesnya itu adalah menggunakan cat UNBK Tapi ingat berdasarkan informasi yang kami dapatkan lagi Bahwasannya Tes cat UNBK nantinya untuk P2 dan P3 Itu adalah soal-soal seputar observasi Jadi ini semacam penilaian Soal-soal yang terkait dengan penilaian terhadap diri sendiri Jadi bukan soal matematika Bahasa Indonesia Bahasa Inggris Kimia Biologi Sosiologi Tidak seperti itu Bapak Ibu ya Tidak seperti itu Jadi soal nantinya Untuk cat UNBK P2 dan P3 Itu adalah seputar soal observasi Jadi disini dikatakan Observasi cat UNBK P3 Itu bukan observasi capsec Tetapi diri sendiri Jadi kalau menurut hematnya admin Mendingan kita tes cat UNBK Kalau soalnya observasi Daripada kita harus diobservasi Sama kepala sekolah Pengawas atau dinas pendidikan Kan logikanya seperti itu Bapak Ibu ya Karena apa? Karena kita yang menilai diri kita sendiri Melalui aplikasi cat UNBK Itu yang menguntungkan sebenarnya Di balik perubahan ini Bapak Ibu Nah meskipun sebenarnya belum resmi Informasi yang kami sampaikan ini Masih mengira-ngira Masih prediksi Karena belum ada juknis resmi Tapi setidaknya sudah ada bayangan Nanti kita cocokkan di juknis baru P3K Guru 2023 Bapak Ibu ya Yang keliru disini nanti Nanti disempurnakan di juknisnya Bapak Ibu ya Nah seperti itu Jadi coba kalian ya Coba Bapak Ibu berpikir Misalkan mana Bapak Ibu pilih Misalkan Bapak Ibu Dites Bapak Ibu diobservasi oleh kepala sekolah Atau Bapak Ibu mengikuti tes cat UNBK Tapi soalnya observasi Atau soalnya penalaran Penilaian diri sendiri Bukan soal pengetahuan umum Silakan Bapak Ibu komen Sebanyak-banyaknya di kolom komentar Khusus P2 dan P3 ya Silakan komen Bapak Ibu ya Kita diskusikan ini bersama Ini menarik sekali sih menurut admin pribadi ya Jadi tapi kalau menurut pilihan admin ya Kalau menurut pilihan saya sendiri Saya lebih memilih Dites cat UNBK Tapi ingat ya Soalnya harus Seputar observasi Karena kita mau menilai Soal penilaian diri sendiri Seperti itu Bapak Ibu ya Nah kemudian tambahan informasi ya Sebenarnya disini untuk Ada yang bertanya Bagaimana nasib guru honorer negeri Yang terdata di Dapodik Dan masa kerja kurang dari 3 tahun Di seleksi P3K Guru 2023 Nah intinya Bagi Bapak Ibu guru Yang merupakan guru honorer negeri Dan tercata di Dapodik Masa kerja kurang dari 3 tahun Bapak Ibu itu akan masuk Dalam kategori pelamar umum Dan mengikuti tes cat UNBK Bapak Ibu ya Tapi soalnya adalah Soal UNBK Soal-soal pelamar umum betul Tidak seperti soal observasi Nah logika yang seperti itu Bapak Ibu ya Tolong dibedakan ya Tolong dibedakan Jadi ini keringanan sih sebenarnya ya Yang diberikan oleh kementerian Mudah-mudahan saja seperti itu ya Nah disini dikatakan Juknis P3K Pada umumnya berlaku 1 tahun Misalnya 2022 observasi Jadi Juknis 2023 Itu ditunggu lagi Nah ini admin katakan Apa yang kami sampaikan Ini belum resmi Jadi bisa saja ada kesalahan Jadi amannya Jadikan saja informasi Yang kami sampaikan Sebagai tambahan referensi Bapak Ibu guru P2 P3 Tunggu saja Juknis 2023 Itu tidak lama lagi Bapak Ibu ya Kemudian disini dikatakan Hasil pertemuan Prof. Nunuk Suryani Tanggal 13 Mei 2023 Menghasilkan 2 poin Guru Bahasa Inggris Di seleksi P3K 2023 Akan diliniarkan di SD Sebagai guru kelas Ini belum pasti ya Tapi ini masih ancang-ancang Karena belum ada aturan resmi Mudah-mudahan Juknisnya keluar betul-betul ya Sehingga guru Bahasa Inggris Yang ada di SD Bisa linier menjadi guru kelas Kemudian yang kedua Peserta P2 dan P3 di P3K 2023 Tidak diobservasi Kepsek lagi Tapi cat UNBK Tapi ingat Cat UNBK nya Pasti berbeda dengan pelamar umum Minimal lah Menyerupai soal observasi kemarin Mudah-mudahan saja ya Tapi intinya Untuk lebih amannya Informasinya Tunggu saja Juknis P3K 2023 Karena apa yang kami sampaikan ini Masih bersifat sementara Masih bersifat estimasi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton